Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar warga SMA Islam Terpadu Al-Madinah Kita jumpa di podcast ini dengan rangka menyambut pemilu raya Disini perkenalkan saya Laika Safair Aditya sebagai host Nah kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih dengan para calon pengurus MPK tahun 2022-2023 Oke nih sebelum ngobrol kita harus kenalan dulu dong ya Oke deh silahkan masing-masing kandidat ketua memperkenalkan diri Oke makasih waktunya Halo teman-teman semua perkenalkan nama saya Hermawan Saya dari kelas 111 saya mencalonkan sebagai ketua MPK di periode 2022 dan 2023 Halo teman-teman nama saya Agnar Raka Basara dan saya kandidat nomor 2 dan saya mencalonkan sebagai ketua MPK Untuk periode 2022-2023 Oke nih karena sudah memperkenalkan diri Saya akan memberi pertanyaan Yaitu apa definisi dari organisasi dan seberapa pentingkah organisasi itu Organisasi itu adalah Kan sepuluh man orang untuk mencapai tujuan yang bersama Jadi isinya itu ya Isinya itu orang-orang yang Berkumpul untuk mencapai tujuan bersama secara Sistematis dan berpikir secara rasional Dengan sumber daya yang memadai dan Beberapa saran-saran dari anggotanya Oke lanjut ke KKH Hermawan Organisasi itu menjadi tempat yang baik ya Untuk belajar agar bisa menghargai waktu dan juga Mengatur jadwal dari kegiatan dalam organisasi tersebut Karena organisasi ini penting Apalagi nanti kita akan kuliah Kita bakal harus punya jiwa kepemimpinan Harus punya pengalaman di organisasi Sebelum kita ke jenjang yang berikutnya Oke nih kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Menurut KKH pemimpin yang baik itu pemimpin yang bagaimana sih? Pemimpin yang baik itu pemimpin yang bukan hanya tentang bagaimana Dia bisa mengendalikan seseorang Namun tentang bagaimana dia bisa memanfaatkan kekurangan menjadi suatu kelebihan Kalau menurut saya sih pemimpin yang baik itu yang Dapat mempengaruhi orang lain agar berkerja sama Dalam mencapai tujuan yang sama Sehingga dapat tercapai dengan efektif dan efisien Oke deh kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Apa sih alasan orang-orang untuk memilih kakak menjadi ketua MPK? Menurut teman-teman saya, saya memiliki komunikasi yang baik Serta saya dapat menyampaikan informasi dengan baik Kemampuan ini saya dapatkan ketika saya menjadi wakil ketua MPK Dan menjadi panitia kegiatan-kegiatan di sekolah Kalau saya sih karena menurut orang-orang sekitar saya Orang tua saya juga bilang Saya tuh dapat berpikir kritis dan Mereka bilang saya dapat bergaul dengan orang-orang Yang baru saya kenal atau belum dikenal Jika semisal kakak terpilih menjadi ketua MPK Apakah kakak akan menjalankan visi-misi? Jika terpilih, saya bakal berusaha untuk menjalankan visi-misi-nya sebaik mungkin Dan bakal berusaha untuk menjalankan semua visi-misi saya terrealisasikan Saya yakin karena visi dan misi saya itu untuk membantu program OSIS menjalani kegiatan dengan sukses Apa sih program pertama yang akan kakak lakukan? Program pertama yang akan saya lakukan MPK akan melakukan latihan dasar kepemimpinan siswa untuk pengurus MPK dan OSIS Dan membuat laporan pertanggung jawaban dari para pengurus MPK dan OSIS itu sendiri Kalau saya program pertama itu membuat angket aspirasi siswa dari siswa dan siswi sekolah Dan mengadakan laporan harian untuk OSIS sebagai bukti kerja nyatanya Jika ternyata kakak tidak terpilih menjadi ketua MPK, bagaimana perasaan dan tindakan kakak? Kalau saya sih mungkin bakal biasa aja dan menerimanya dengan lapang dada Juga mungkin saya akan masuk ke dalam sekbit OSIS atau masuk ke dalam anggota-anggota MPK juga Perasaan saya bakal biasa aja sih Walaupun saya gak kepilih, saya bakalan tetap ikut organisasi Menjadi anggota MPK atau OSIS, yang penting ikut organisasi Nah teman-teman, itu tadi sekilas profil dari para calon pemimpin kita Dukung pemilu raya kita ini, mari kita kawal agar tetap bersih, jujur, dan bermartabat Oke sampai ketemu di bilik suara selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh